Pihak Edi Mulyadi membandingkan kasusnya dengan kasus dugaan ujaran kebencian bahasa Sunda yang dilakukan oleh anggota DPR RI Arteria Dahlan. Polri membantah memberikan perlakuan hukum berbeda pada kedua kasus tersebut. Perespon hal ini, Mabus Polri mengaku sudah memproses kasus dugaan ujaran kebencian bahasa Sunda Arteria Dahlan. Edi dan Arteria sama-sama dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Namun baru Edi Mulyadi yang telah diproses hingga penetapan tersangka dan penahanan meski Arteria terlebih dahulu dilaporkan. Kadif Humas Mabus Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo saat ditemui di Mabus Polri, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Rabu mengatakan kasus itu tengah ditangani oleh polda Metro Caya. Ia meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan kasus itu. Namun Dedi tak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus Arteria Dahlan. Dedi memastikan Polri akan memproses hukum siapapun secara profesional. Sebelumnya, tim hukum Edi Mulyadi sempat mendesak Polri turut mengusut kasus bahasa Sunda Arteria Dahlan. Dia meminta Polri tidak hanya memproses kasus Kalimantan tempat cimpuang anak yang menjerat kliennya. Ketua tim hukum mantan politisi PKS Edi Mulyadi, Herman Kadir mempertanyakan alasan Polri yang belum memproses kasus Arteria Dahlan yang diduga memberikan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Diketahui, Arteria sempat dilaporkan masyarakat adat Sunda lantaran meminta Caksa Agung, ST Burhanuddin, memecat kepala kecaksaan tinggi yang berbicara bahasa Sunda saat rapat. Untuk dari pernyataan tersebut, Majelis Adat Sunda melaporkan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan ke Pulda, Jawa Barat pada Kamis 20 Januari lalu. Arteria dilaporkan karena pernyataannya yang dinilai telah meninggung dan melukai masyarakat Sunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!